Catatan tahun 2016, angka perceraian di Kabupaten Tebo juga cukup tinggi. Bahkan perkara yang ditangani pengadilan agama Tebo mencapai 363 pasangan suami istri. Pasangan suami istri memilih berpisah karena tidak sanggup mempertahankan biduk rumah tangga dari tekanan ekonomi dan kasus perselingkuhan. Dari jumlah perkara yang masuk dalam catatan buku pengadilan agama Tebo, 9 perkara dari kalangan pegawai negeri sipil. Humas pengadilan agama Tebo, Hasrori Amin mengatakan, pengajuan permohonan perceraian sendiri didominasi oleh kaum istri yang mencapai 60 persen. 60 persen diajukan oleh perempuan, 40 persen diajukan oleh suami. Dari perkara itu sampai dengan akhir tahun ini sekitar 40 perkara yang tersisa. Artinya dari 363 ditambah dengan sisa pada tahun yang lalu, hampir 90 persen bisa ditaselesaikan perkara-perkara yang tersisa. Yang sisanya yang baru akan diselesaikan di periode 2017.